Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kali ini kita sharing yang ringan ringan aja teman-teman yang dapat pasien Infinix Infinix laptop Infinix dengan kodenya itu inbox X1 ya jadi keluarnya beliau cuma minta diinstal ulang aja jadi tutorialnya cuma tutorial install ulang laptop Infinix inbox X1 jadi gimana cara install ulangnya ini laptop udah saya nyalakan kemudian coba kita restart aja dulu Oke pas restart kita masuk bios dengan tekan Escape ya yang ditekan terus Oke seperti ini kalau saya biasanya untuk install ulang laptop paling yang saya cek cuma di konfigurasi ini untuk ini aja NVMe atau satanya ini karena dia kosong jadi nggak usah kemudian kita Escape kemudian kita di security itu ada biasanya security boot secure boot ini diharuskan disable teman-teman kita tekan F4 boleh kalau udah kalau udah di edit F4 kalau belum langsung eskip aja F4 set konfigurasi kemudian exit yes sambil di tekan F7 ya teman-teman ini untuk menu select bootnya kita ulangi karena dia udah terlanjur masuk ke Windows oke kita restart lagi ini tekan F7 ya teman-teman untuk select bootnya Oke seperti ini ini saya gunakan yang ini yang Vestis yang Sandisk Cruiser Force Sandisk Cruiser Force mohon maaf kalau nggak lancar bahasa Inggrisnya cuma yang ini yang nomor tiga nanti kalau teman-teman pakai versi selain biasanya muncul dia namanya kita pilih putablenya enter aja kita tunggu dulu oke seperti ini tampilannya ini nggak usah di otak atik langsung next aja install now ini checklist ISF kita next kita pilih custom yang ini untuk pemilihan partisi nya teman-teman jadi teman-teman ingat nanti yang data yang mana yang sistem yang mana kalau tadi saya udah up di hafal yang yang pas jeliat pas laptopnya masuk Windows kita hafal kita pause dulu kita muka mode Zoom 24 hours later Oke kita lanjut ini pemilihan partisinya yang untuk sistemnya kalau saya biasanya menghapal dari partisi yang di Windows terus pas kita buka Windows Explorer nanti dia kelihatan kita hafalin aja malah teman-teman dah hafal langsung aja kalau saya ini bisa dihapus recovery dihapus lokal disk cd lokal disknya saya hapus partisi duanya saya hapus sistem saya hapus tadi kalau udah demikian tinggal Unlocated space teman-teman ini pun boleh new boleh next boleh kalau saya biasanya di new dulu biar dia bikin partisi dulu seperti ini baru kita next tinggal tunggu prosesnya aja ini coba kita skip aja teman-teman karena mungkin loadingnya agak lama nanti kalau udah saya lanjut lagi ini udah selesai installnya tinggal kita konfigurasi aja nih countrynya kita pilih Indonesia Indonesia yes ini untuk keyboard layoutnya standar aja us skip ini kita diharuskan konek internet ya teman-teman ini konek aja next lagi kita tunggu ini kita kasih nama infinix aja infinix kemudian kita next oke ini dia minta email untuk Microsoft ya saya pause bentar kalau teman-teman yang mau buat tinggal buat aja ini minta untuk membuat pin buatkan aja ini kita next next lagi kecep ini skip aja oke untuk install Windows 11nya udah selesai tinggal teman-teman nanti pasang driver dan setting-setting aja ya demikian untuk cara install infinix kemudian semoga videonya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang belum subscribe untuk meluangkan menekan tombol subscribe dan like ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax